Intro Bermasalah tapal batas antar desa sering terjadi akibat tapal batas belum jelas Itulah yang terjadi di kecamatan pegaitan Hal seperti ini sering menjadi pemicu konflik warga akan saling mengklaim lahan yang didasarkan Atas keyakinan ataupun bukti alam dan bukti lainnya Dari informasi yang berkema terjadilah saling mengklaim lahan antara warga seperti saat ini Yang terjadi di desa pedamaran dan desa suak temenggung di kecamatan pegaitan kabupaten Rokan Hilir Mereka berasa lahatnya telah diklaim masuk ke desa pedamaran Sebagaimana yang dijelaskan warga desa pedamaran kepada media Ini pelaku perusahaan dipanggil gak waktu itu? Dipanggil kecamatan Jadi apa permintaan dari pihak ataupun apa perkataan yang dilontarkan oleh pihak yang menggunakan alat berat waktu itu Hingga merobos ke lahan-lahan warga Kata lalu tupak ini lahan orang itu? Alasan orang itu menyebutkan bahwa di lokasi itu lahan mereka apa bu? Ada kata itu kuburan atoknya Mementara pak ladang kami ke ada kuburan atoknya di situ Dalam lahan itu ibu ada surat? Ada Surat dari penghuluman itu bu? Penghuluman pedamaran? Ada pun konflik lahan antara warga di dua desa di kecamatan pegaitan terus berlanjut Dan sempat memanas pada waktu itu Warga desa pedamaran menolak lahan atau kebunnya dirusak oleh oknum Dan penolakan itu dibuktikan dengan surat tanahnya yang diterbitkan oleh pihak desa Konflik ini terjadi sejak beberapa bulan lalu Warga pedamaran merasa punya surat atau bukti kepemilikan atas tanah mereka Namun oknum perusak tersebut juga mengakui tanah tersebut adalah miliknya Dengan alasan di tanah itu masih ada kuburan atok atau kuburan neneknya sebagai saksi bisu Begitulah penjelasan warga pedamaran Yang kebunnya dirusak dan juga mengalami kerugian Tembak kemakam Untuk mengetahui lebih lanjut dari beberapa informasi yang dihimpun wartawan di lapangan Wartawan langsung mendatangi kantor desa atau kepengguluan Suak Tumenggung pada Senin 10 Oktober 2022 siang Dan meminta penjelasan terkait persoalan perusahaan lahan warga Yang saat ini belum memiliki kejelasan Dari Kabupaten Rokan Hilir, Handoko, Metro Terkini, melaporkan Kecuali seluruh para yang memasai lahan hanya bisa memanen tanaman yang pernah ditanam Baik, bukankah warga masyarakat yang bercocok tanam di situ memiliki surat dasar dari kepengguluan setempat Yang juga saat itu terjadi konflik ataupun datang kelompok dari kepengguluan suak Tumenggung Berdasarkan surat yang mereka punya Serta melakukan obrak abrik seperti yang kita lihat saat ini Dalam hal itu Pak, ini sebenarnya keberadaan tanah suak Tumenggung ini Kok bisa sampai ke areal pedamaran ini? Bagaimana bisa dijelaskan? Nah itu, karena dulu ada pandemi dan ditinggal masyarakatnya Mereka pergi dan lahan tersebut jadi hutan kembali Dan di situ karena lebih dekat dengan kepengguluan pedamaran Ini versi kami dari suak Tumenggung Makanya digarap dari pedamaran Sementara masyarakat yang melakukan perusahaan ini Sebetulnya ingin menguasai kembali tanahnya Berdasarkan surat yang mereka miliki Dan itu warga suak Tumenggung lama yang sudah pindah Dan sekarang juga tidak berdomisili di kepengguluan suak Tumenggung Baik, waktu kejadian perusahaan lahan di kepengguluan pedamaran Bapak sewajar penggulunya tahu tidak bahwa ada surat yang mengatasnamakan suak Tumenggung Terlibat dalam perusahaan tersebut? Tentang surat yang mereka miliki Pernah penggululama itu menyampaikan bahwa Mewanti-wanti saya terhadap hutan belukar ini Beliau bilang kalau ini tanah sudah bertuang Makanya ditunjukkan juga Seperti ini ada keterangan dari penggululama Makanya tanah itu saya sendiri juga tidak berani menerbitkan surat Kecuali meneruskan dari surat yang beliau bikin Sampai jumpa di video selanjutnya